Halo kofren, jika terdapat silinder pejal dengan masa 2 kg dengan jari-jari 5 cm berputar dengan kecepatan sudut 120 radian per sekon, jika gaya yang bekerja sebesar 60 N yang diberikan berlawanan arah putarnya, maka hitung lama waktu untuk menghentikannya. Diketahui dari soal bahwa masa dari silinder pejal sama dengan 2 kg, yaitu M, dan R, yaitu jari-jari sebesar 5 cm atau sama dengan 0,05 m dengan omega, yaitu kecepatan sudut dari silinder pejal sebesar 120 radian per sekon, dengan gaya yang bekerja F sama dengan 60 N. Maka karena yang ditanya adalah lama waktu hingga berhenti, maka dijawab. Pertama, pada soal ini akan berlaku hukum 2 N pada gerak rotasi, di mana sigma tau sama dengan I kali alfa. Sigma tau sendiri adalah jumlah torsi pada silinder pejal, sama dengan I, I adalah momen inersia, dan alfa adalah percepatan sudutnya. Karena momen inersia dari silinder pejal diremuskan dengan IS sama dengan setengah kali MR kuadrat, di mana M adalah masa dari silinder pejal, dan R adalah jari-jari dari silinder pejal. Di mana torsi diremuskan dengan F kali R, yaitu F adalah gaya, dan R adalah lengan gaya. Maka akan didapat min F kali R sama dengan IS kali alfa. Gaya yang bekerja bernilai negatif karena gaya yang diberikan arahnya berlawanan dengan arah putar dari silinder pejal, dan lengan gayanya adalah jari-jari dari silinder pejal. Dan IS adalah momen inersia dari silinder pejal, dan alfa adalah percepatan sudutnya. Maka kita masukkan angka-angkanya, akan didapat min 60 kali 0,05 sama dengan setengah kali 2 kali 0,05 kuadrat, dikalikan alfa, maka akan didapat min 3 sama dengan 0,05 kuadrat dikalikan alfa. Maka alfa sama dengan min 3 per 0,05 kuadrat, atau alfa sama dengan min 1200 radian per sekon kuadrat. Alfa bernilai negatif di sini, maka berarti bahwa gerak dari silinder pejal diperlambat. Maka untuk mencari lama waktu, kita bisa menggunakan rumus gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB, di mana omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa kali T. Omega T adalah kecepatan sudut akhir dari silinder pejal, yaitu bernilai 0, karena silinder pejal pada keadaan akhirnya adalah berhenti. Dan omega 0 adalah kecepatan sudut awal dari silinder pejal, dan alfa adalah percepatan sudutnya, dan T adalah lama waktunya. Maka akan kita masukkan angkanya, yaitu 0 sama dengan 120 min 1200 kali T. Alfa bernilai negatif karena gerak rotasi dari silinder pejal diperlambat, sehingga percepatannya bernilai negatif. Maka kita pindah ruaskan akan menjadi 1200 T sama dengan 120 atau T sama dengan 0,1 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan perputaran dari silinder pejal adalah selama 0,1 sekon. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.